Mulutnya tidak digunakan menyebut kalimat yang baik, mulutnya gak dapet pahala. Tetapi mulutnya dia tahan dari ngucapkan yang buruk, dia dapet pahala. Daripada saya ngomong yang jelek, saya diam saja. Diamnya mulut itu dikit. Diamnya mulut itu dikit. Karena yang membuat dia diam adalah perintah Nabi Muhammad SAW, Siapa iman sama Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik atau di diam. Modal diam dapet pahala. Kerennya. Islam itu luar biasa. Menengawes ganjaran. Menengai. Pahalanya luar biasa. Ketika diamnya diniatkan seperti itu. Kalau gak diniatkan, namanya ngelamun. Kamu diam saja ngapain? Gak ada yang diomongkan. Gak ada yang diomongkan. Berarti diamnya tidak ada makna. Diam yang seperti itu tidak dapet pahala.